Melanjutkan video saya sebelumnya tentang manusia yang selalu mencari Tuhan Al-Quran itu mengisahkan sebuah kisah yang sangat menarik tentang pencarian Tuhan yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim AS sebelum beliau menjadi seorang Rasul Jadi dikisahkan beliau itu ngerasa aneh terhadap konsep ketuhanan yang dipercaya oleh orang tuanya dan masyarakat sekitarnya Orang tuanya Nabi Ibrahim itu adalah seorang pembuat patung berhala yang kemudian dijual dan oleh orang yang membeli patung itu kemudian disembah dimintai pertolongan, dimintai perlindungan Jadi Nabi Ibrahim kok ngerasa ada yang janggal Kok bisa ada orang yang kefikiran minta pertolongan kepada sebuah benda yang untuk bisa berwujud saja dia butuh kepada orang lain, kepada benda lain Itu sesuatu yang aneh menurut Nabi Allah Ibrahim AS Maka beliau mulai melakukan pengamatan terhadap sekitar Ketika malam tiba Nabi Ibrahim melihat bintang Beliau merasa jangan-jangan bintang itu adalah Tuhanku Tetapi ketika bintang itu mulai terbenam gara-gara hadirnya siang Nabi Ibrahim mengatakan Saya tidak suka pada sesuatu yang kadang timbul, kadang terbenam Akhirnya Nabi Ibrahim mengamati sekitarnya lagi Kemudian beliau melihat sebuah rembulan dan terpesona atas keindahan rembulan itu Lalu beliau berpikir jangan-jangan rembulan itu adalah Tuhan Tetapi rembulan itu tambah hari makin mengecil Tambah hari makin mengecil Tambah hari makin mengecil Bahkan dalam satu bulan sama sekali rembulan bisa tidak tampak sama sekali Jadi Nabi Ibrahim merasa tidak bisa meluhankan sesuatu yang tidak konsisten seperti itu Akhirnya beliau melakukan pengamatan lagi ketika melihat matahari Kata beliau Ini baru Tuhanku Ini adalah sesuatu yang megah Ini sesuatu yang luar biasa besar Kata Nabi Ibrahim AS Tapi lagi-lagi sebesar-besarnya matahari Matahari itu bisa terbit dan bisa terbenam Terbit di siang hari dan terbenam di malam hari Nabi Ibrahim kemudian pasrah menyerah atas pencariannya yang tidak memuaskan Dan beliau mengatakan Ini wajah tu wajihia dinladi faturasanawati wal'al Hanifawwa ma'ana minal musyrikin Aku hanya ingin menghadapkan wajah, jiwa, dan ragaku Kepada sang pencipta langit dan bumi Sang pengatur, sang penjaga semua kompleksitas yang ada di langit Dan bumi Dan aku tidak mau menyekutukannya Kata Nabi Ibrahim AS Atas ketulusan, hati, dan kejernihan Akal logika yang dipakai Nabi Ibrahim Di dalam pencariannya terhadap Tuhan Allah SWT kemudian Mengangkat beliau menjadi duta Dari Tuhan itu sendiri Menjadi Rasul Yang tugasnya memperkenalkan Konsep ketuhanan kepada manusia Itu sebuah kisah yang menarik bagi saya Dan Membuktikan bahwa Akal sehat itu akan selalu ngerasa bahwa Dunia ini dimiliki dan diciptakan oleh Tuhan Dan Tuhan itu seharusnya Yang merha melebihi Kepowerfulan apapun yang kita dapati dari dunia ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!